Halo kembali lagi bersama saya Azmi ExoPage pada episode kali ini sesuai dinari ke sekalian saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam dunia yang pertama mungkin kita mulai dari DOP mungkin temen-temen sering banget ya dengan kata-kata DOP DOP itu berkoprei atau burung pengangsa atau burung predator atau nama lainnya nah DOP ini dalam DOP ini ada burung hantu, ada yang ada alap-alap, ada yang ada elang dan lain sebagainya jadi kalau ada yang bilang DOP, burung pengangsa atau burung predator biasanya kan kita sering menurut, supe, gengser, itu apa sih? oke itu adalah fase usia daripada burung predator itu sendiri bukan hanya burung hantu ya, ini juga burung ulang, alap-alap dan lain-lain jadi faksinya itu dari tetap telur itu dia masuk isian cik dari tetap telur ada beberapa jenis burung yang ketika baru menekas itu sudah mulai tumbuh bulunya, ya contohnya seperti alap-alap, bebi, itu biasanya tidak ada bulunya tapi juga ada yang masih merah, merah sekali, itu juga ada ya nah, jadi tetap telur dan pasur burung kapas itu tidak sangat cik cik ya, burung kapas, ingat-ingat burungnya dari tetap telur, burung kapas itu cik pemusian, semakin biar setelur usianya, maka bulu primers dan bulu sekundernya mulai tumbuh apa itu bulu primers? bulu primers itu bulu yang ada dikayak bulu sekundernya itu bulu yang ada dikadar dan lain-lain itu mulai tumbuh itu namanya browser, tapi burung tersebut belum bisa terbang, jadi masih ada perpaguan antara bulu primers sekundernya dan bulu kapas ya, jadi itu istilahnya browser, oke kalau cik tadi hanya bulu kapas kalau browser, ya sudah mulai ada bulu primers sekundernya, tapi bulu kapasnya belum sepenuhnya tanggal atau hilang kemudian, setelah itu bulu kapasnya hilang total dan dia mulai bisa terbang atau kita kenal dengan istilah Juvenil biasanya kalau di dunia penghubi itu disingkat aja Juvenil itu sebenarnya Juvenil, itu adalah burung muda ya, sudah mampu terbang tapi biasanya mereka belum lancar dalam hunting atau keburunya belum lancar kemudian fase yang terakhir itu Macer, ya, misalnya Maturin, itu adalah burung yang sudah tua kalau saya secara pribadi, biasanya berpendapat bahwa burung macer itu kalau di alam, dia setidaknya sudah reproduksi itu baru bisa ditatakan tua, kalau misalnya seperti itu kan, ya kalau di lihat ciri-cirinya sedikit sulit, tapi kebanyakan kalau untuk burung hantu makin tua usianya, dia bulunya makin gelap namanya seperti bubuk, kemudian strip juga, toklatnya makin buninan, putihnya nanti kurang babi juga, sayapnya makin gelap selanjutnya, tentang sahabat-sahabat melatih oke, sebelum kesini, mungkin saya ingin sedikit menginformasikan atau meluliskan, biasanya kalau di forum dan ibu bintu berangkat bahwa e-print itu adalah di umumnya yang baik di usip kalau ada orang padahal, intinya arti e-print itu kita mencari itu jadi e-print itu adalah melatih ujung, jalan psikologis itu bagaimana e-printnya merawat anaknya itu e-print, itu bukan suaranya yang di usip tapi memang, perlakuan i-print bisa menimbulkan sahabat-sahabatnya adalah burung itu akan kalau ada orang, dia akan memandir karena mengatap kita orang-orang tapi sebenarnya, i-print itu adalah eee, memperlakukan burung atau perlakuan manusia terhadap burung ketika kita merawatnya, ketika masih kecil itu seperti i-printnya merawat anaknya nah, kemudian ada lagi wc 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 Jadi kalau yang dari kecil untuk EAS, kalau yang ditangkapnya udah gede itu haggard Di atas 1 tahun itu udah haggard, EAS EAS, haggard Nah, selanjutnya tentang tahapan-tahapan melatik pilihan nanti Yang pertama adalah penginatan Kalau misalnya pilihan yang masih gila Itu namanya manning Jadi manning itu adalah penginatan Penginatan berarti pilihan nanti Cara penginatannya seperti apa? Ya, mungkin beda orang punya metode yang berbeda Misalnya sudah dimadikan, kalau pilihan sudah dewasa ya Dan memadikan pilihan lagi, kita juga nonton untuk dimadikan Kemudian kita makan sebilis-bilis Kalian dipegang, kita sentuh seperti ini Terus, dikali di atas sarung tangan dan di padang dan dipegang Itu mungkin salah satu perlakuan pendekatannya atau manningnya Atau penginakannya seperti ini Tapi beda orang, beda Intinya manning itu adalah penginatan terhadap burung itu Nah, selanjutnya adalah FOS Jika jika burung itu sebesinya FOS FOS itu kepanjangannya adalah Feed on fish Feed on fish Atau makan di atas tangan Atau pemberian makan di atas tangan Biasanya kita menggunakan glove Atau kita bisa dihasilkan pemberian makan di atas glove Seperti itu Jadi, sebetulnya kita taruh di atas glove Kemudian kita taruh di atas tangan Seperti video saya sebelumnya ya Ya, saya set di episode melatih sebelum lagi Seperti itu FOS Kemudian, tahap melatih selanjutnya adalah GPCF GPCF Yang tubuh fish Lompat ke tangan Atau glove Jadi, dia belum terbang Tapi lompat Jadaknya pendek-pendek 6 m atau 4 m Itu yang terbang Jadi, gulung muda yang gulungnya belum lengkap Gulungnya dia bisa terbang Tapi baru bisa lompat Nah Skill awalnya itu GPCF Ya, kalau masih seperti itu Jadi, dia lompat dari Perse atau kangkeringan Itu ke Tangan atau glove Itu Nah, kemudian Selanjutnya adalah FTCF Kalau dia sudah Bisa jadi GPCF lancar Nanti jaraknya ditambah Bisa jadi FTCF Fly to the piece Terbang ke tangan Fly to the piece Terbang ke tangan Jadi, kalau jaraknya sudah di atas 2 meter 3 meter Juga sampai mungkin 11an dan 10an dan 10an meter Itu Sekiranya namanya FTCF Atau tempat melatihnya FTCF Selanjutnya Seperti itu Nah Kemudian Ehm Juga Tadi saya sempat Ngomongin Perse ya Perse itu Ini Tampilernya Perse 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 PNF Kemudian Apalagi ya Ehm Mungkin Itu aja Istilah-istilah Tentang Dunia BOP Kalian Tidak Tidak Jika Teman-teman Punya pendapat lain Atau mungkin Ada kritik Atau mungkin juga ada Evaluasi Terhadap Informasi Yang saya berikan Silahkan tulis Di kolom komentar Karena Sejatinya Istilah-istilah Dalam dunia BOP Itu Sangkut-sautnya Dengan Pengetahuan Jadi Jadi Karena saya Menyadari bahwa Sudah saya masih belajar Tentunya Mungkin Apa yang saya sampaikan ini Tidak Sepenuhnya Mungkin benar 100% Tapi saya juga masih belajar Dan Saya sangat Mengharapkan ada Masukan-masukan dari teman-teman sekalian Dan Kalian juga bisa Searching Di Google Itu Sudah banyak Informasi Tentang istilah-istilah Apa saja Di dunia BOP Mungkin Ada beberapa Satu dua Artikel Itu Yang punya Arti yang berbeda Seperti itu Untuk Selanjutnya Di episode selanjutnya Saya juga akan Menjelaskan Tentang istilah-istilah Dalam dunia BOP Part 2 Jadi masih banyak Sebenarnya Karena Takut Sepanyangan Ini Cukup ini Dan Jangan lupa Like dan Subscribe Channel Karena Selanjutnya Saya akan Membuat video-video Yang mudah-mudahan Bisa Informatif Dan Terima kasih Terima kasih